Pertunangan, pernikahan, kelahiran, gender reveal. Ya, tapi kalau aku mah nikmatin aja lah apa yang ada di Indonesia. Tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, kapan kita, terus kita akan mempunyai apa-apa. Angka risih gimana sih? Risih nggak sih. Lebih apa ya, lebih ke, maaf bawa dalam doa terus. Ya Tuhan, turunkanlah jodoh secepat mungkin. Yang terbaik. Natasha Wilona lagi dekat dengan Kevin Sanjaya. Pasca putus dengan Feral Bramasta, nama Natasha Wilona kerap dikaitkan dengan sejumlah pria. Setelah dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Feral Walando, belakangan, Wilo, sapaan akrabnya Santer disebut sedang dekat dengan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukomuljo. Lantas, benarkah kabar tersebut? Kepada awak media, Natasha Wilona pun memberikan klarifikasinya. Dikonfirmasi soal kedekatannya dengan Kevin Sanjaya, gadis 22 tahun itu memberikan jawaban yang lugas. Kalau sama Kevin kan kita temenan, ujar Wilona singkat. Natasha Wilona lantas menceritakan bagaimana awal perkenalannya dengan partner Marcus Feral di Gideon tersebut. Menurutnya, semua berawal dari kolaborasi keduanya untuk konten YouTube. Dari situ, Wilona menyebut kabar kedekatannya dengan Kevin mulai berhembus. Sebenarnya pertama kali kenal gara-gara bikin konten bareng. Karena bikin konten bareng, sering ada video bareng, jadi pasti makin banyaklah yang men-support paparnya. Dari situ, Wilona pun mengakui sampai saat ini banyak penggemarnya yang mulai menjodohkan dirinya dengan Kevin Sanjaya. Tarisi, ia menganggap hal tersebut wajar terjadi karena status mereka yang masih sama-sama single. Banyak-banyaklah yang menjodohkan. Karena gitu, di saat salah satu publik figure lagi single, udah wajar kayak aku kolap sama siapapun tiba-tiba ada kopel fan basenya. Aku lihat dari sisi positif itu adalah bentuk support dari fans-fans aku, tanda Swilona. Tidak. 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 Tidak.